ini radiatornya aman ga? coba liat dulu airnya biasanya kalo misalkan overheat dia pasti mati radiator tuh ini nih eh ini bukan, ini liat di ini bulen, bulen aman busi, busi naik, naik, naik naik, naik, naik naik, naik musik nah clay bul Hutan di Kalimantan Barat merupakan hutan asli yang masih alami dan terjaga maka dari itu Panji akan kembali mengikuti Terima kasih Hari berganti dari siang ke malam Panji dan tim pun mendekati area yang namanya Simpang Sosok Nah karena kelelahan kita putuskan untuk beri sirahat sejenak disini teman-teman Sampai mana ini sekarang? Sosok Sosok ini berarti berapa lama lagi sampai ke sekitar Intihong Satu jam Intihong bukan Intihong Intihong ya? Bukan Intihong Jadi Intihong itu apa sih Pro? Intihong itu perbatasan antar negara ya Indonesia-Malaysia Jadi itu berarti cuma dibatasin sama pager juga? Iya sama ada garantina, ada keamanannya juga Oke teman-teman kita baru sampai lokasi Apa nih? Sosok Sosok Jadi ada Simpangan gitu kita isi ratul disini Kita minum-minum dulu Kita juga makan jalan cepat makan juga Sekarang kita isi ratul Kita sampai juga di Simpang Sosok Tayan, Kalimantan Barat Teman-teman jadi tujuan kita adalah ke Intihong Kita akan ke batas negara di mana disana itu adalah Malaysia dan juga Indonesia Jadi kita akan ada di wilayah Indonesia nya ya, di Intihong berarti Saya masih ditemenin sama Jane Detty dan juga teman-teman dari Pontianak Dan kita setelah dari Intihong, kita akan masuk lagi ke pedalamannya Kabarnya disana itu dihuni oleh berbagai jenis hewan endemik Mau reptil, mau mamalia, apa aja ada Makanya ikutin terus perjalanan ini ya Hmm walaupun lelah, tapi Panji dan teman-teman lain semangat kok teman-teman Lihat, ini namanya jalur Trans Kalimantan teman-teman Menghubungkan mulai dari Intihong hingga sampai ke Kalimantan bagian timur Jangan capek nih Tidur gak nih? Jau banget, belum sampai ya? Gimana, Panji? Gila, ini jalan kayak gak ada ujungnya ya? Udah berapa kali tidur? Pokoknya tiga kali bangun sama ini Minim dulu ya, minim dulu Minim dulu om Minim dulu om Minim dulu Panji masih semangat ya? Angat dong Angat dong Tadi, lu beneran lihat sehatan Di Jembatan Tadi Hah? Itu Gimana ya? Emang angker di situ Itu yang tadi kita lewat Jembatan gede itu loh? Jembatan gede itu loh? Jembatan lagi Ya, Ais lihat Emangnya angker sih itu loh Ibu pun pun Ya, kalau Itu emang udah gak heran sih Jembatan itu Jembatan itu Oh dulu berarti yang harusnya Ya, Mas Apa sih? Nyampe gak? Nyampe gak? Hah? Mana Mas? Kenapa nih? Mana ada lampu gak sih? Gelap banget gak sih? Aduh Cek aja dulu banget Ada apa sih? Gak apa Dimana nih Pak? Masih di jalan kita nih Ini si hutan nih Mas Ban bakar masih ada gak Mas? Benzin aman Benzin aman Coba starter sedikit Ya Gak nyala Gak nyala Gak nyala Sama sekali Ih konyol Ih, cek dulu ah Coba buka kakek Ini, ini, ini Ada center nih Coba pingin dong Coba tunggu di situ aja Udah, lu tunggu di situ aja Gak gue iya Kita paksa aja Ntar aja Radiatornya aman gak? Coba liat dulu airnya Biasanya kalo misalkan overheat Dia pasti mati Radiator tuh Ini nih Eh, ini bukan Lihat ini Bulen Bulen Aman Busi Busi Masa Asal Oh iya pak Ayuh pak Astaghfirullahaladzim 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 Ayo tadi aku nyuritain Aneh-aneh aja kan Nyalain lagi pak, nyalain lagi gak apa-apa lampunya Nyalain lagi, nyalain lagi, kita udah lewat tadi Ada orang Lu liat gak bro? Lu liat gak? Ada orang Kayak ada yang liatin gitu Gue kan ada yang liatin lagi, emang ada sesuatu liat kita dari semak pak Gila saja nengok Orang gue senterin keliatan mukanya anjir Astagfirullahaladzim Aduh hampir kelempar kamera Trouble, masih trouble ya Ini kayaknya ada yang gak bener nih Ada yang beres nih Aduh Jalannya juga udah mulai jelek banget lagi Hati-hati bro Ada rumah warga tuh depan tuh Udah mulai ada rumah warga tuh Aduh Gak usah panik pak, kesel pak Kalau panik malah kita silahkan pak Alhamdulillah udah ada rumah warga pak Untungnya pak Semajib Udah ya, gak ada cerita-cerita itu lagi ya Cerita gak ngapain nih Gue senter Gue senter pas lo bilang Ayo pergi Gue kan penasaran gue liat ke arah Ke arah pojokan itu kan Gue senter Anjir pak, ya ampun Gue gak mau gemarinnya pak Serem banget pas umpah pak Itu lu jelas liat Jelas liatnya Karena udah saking Saking takutnya Masih jauh gak mas Masih jauh gak mas Satu jaman lagi lah nih Ini jam berapa jauh Tadi itu cerita Jam 12 mas cu Jam 12 ya ini Jam 12 bang Ini kan udah mulai Anjir bener Jam 12 Jam 12 temen-temen Pantesan aja Pas jam 12 malem Pas trouble-nya lagi Pas kita dikerjain hari ini Saya liat sesuatu sama di emas temen-temen Mobil tiba-tiba mati Gak jelas kenapa Diperiksa aman Terus air ya Miring ya Untur lagi Untur lagi Ayo terus terus Miring Miring Ayo terus terus Miring Miring selalu bareng, selalu bareng, jangan misah bawa kanan, bawa kiri terus, terus bawa kiri, kanan, 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 kanan lagi naik bawa kiri oke, masih, masih, masih tunggu masuk dulu lah lama-lama gila nih, jam setengah 2 belum sampai juga kita masih lama bos sedikit lagi, bentar lagi masih nungutan sih soalnya setengah 2 jalan jelek lagi bang apaan tuh pak, panah wah wih, mular banget berdi, 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 berdi pak oke, oke iya bener pake hook bang, pake hook dipong, dipong siap, siap, siap es, es wih, langsung def wih, wih, wih mau nyebrang ini iya, mau nyebrang mau nyebrang, tapi ya, karena apa, ini kan jalanan kan pasir kan anget akhirnya jadi ini dipong, piton kurtus eh, bukan kurtus ini apa pak bresteni bresteni eh, 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 eh hati-hati iya, iya gak apa-apa dong enggak, gak masalah ini keren-keren sumpah kita, kita, kita dicegat sama owner lokal sanca sanca asli sini teman-teman sini-sini jen ini sambutan banget sambutan dari alam nih jen keren-keren gudang wih wih hilang lah hilang ngantuk nih hilang lah langsung, langsung seger lah lihat keren-keren enggak berani deket ya, kita mau coba untuk handle dulu soalnya gigitan si kurtus ini juga apa, apa bresteni apa susah juga ya buatin namanya dia ini ya, yang burunnya mah agak susah bresteni dipong ya jadi sanca darah teman-teman enggak apa-apa slow bang aman aman jadi sanca darah ini dia tuh jarang kayak retik yang apa namanya tuh hidupnya itu di siang hari atau apa mereka ini emang cenderung nocturnal hidupnya malam hari hidup malam hari hidup malam hari mereka nyari makannya juga malam dan mereka ini pendek unik pendek gemuk iya nah mereka ini suka banget sembunyi di bawah humus dedaunan kering yang kering-kering gitu ya kumpet kayak gitu nah cuma yang jadi masalah adalah gigitan dari si sanca darah ini itu sangat menyakitkan asli sangat menyakitkan dimana mereka ini ketika nyerang beda sama retik yang gigit gini dia udah gigit langsung menarik iya kalau dia gitu digigit gitu ya iya langsung menarik coba kita eh observasi dikit nah ini tahangnya jen bisa pegang ini ya ope dong oke kurus nih ini enggak gemuk ini gemuk ya iya gemuk tuh untuk ukuran ular alam segini gemuk banget dan sehat nah ope kita lihat ya kita lihatin ke temen-temen iiii keluar nih ini iya itu pertahanan terakhir si ular ketika mereka merasa takut dan memang ee apa merasa terancam mereka akan pup atau buang air temen-temen selain menggigit nah ular ini punya rahang sama seperti rahang piton kebanyakan gigi mereka aglipa dan mereka punya gigi-gigi taring kecil yang tajam sekali ya jen udah jen udah tau belum gigi piton ini ada berapa baris jen berapa ya gitu kalau menurut teaturnya sih ada 150 baris gigi ya gigi taring nah beda sama ular kolobrid kayak gitu kalau piton ini punya kayak sonar panas disini nih ini buat ngedeteksi kayak sensornya gitu ya buat ngedeteksi panas tubuh mangsanya mereka pemakan tikus alami dan mereka ini pembasmi hama alami jadi mereka ini hanya mau memakan tikus dan unggas-unggas kecil yang ada di alam nah biasanya nih jen mereka ini kalau di kalimantan sama di Sumatera karena mereka kan hanya bisa dijumpai ini si sanca darah ini Sumatera Alimantan gitu nah mereka ini sahabat petani kelapa sawit kenapa? oh iya mereka makan tikus-tikus itu tikus yang di kebun-kebun sawit gitu kan betul keren sumpah ini luar biasa banget hilang gantuknya kita dari tadi udah bete yang jalan jauh banget gak sampai-sampai perasaan jalan jauh banget gak sampai-sampai tiba-tiba dicegat piton dim giri dong dim ini ngeri bang ngeri iya ada warga luar juga karena emang ini jalan ini jalan-jalan umum iya iya kisar aja kisar aja ini gak pener banget iya lumayan kebetulan dapet nih aduh keren-keren lauk kalo orang disini iya tadi tadi ngomong dapet lauk tuh lauk tuh gitu oh dimakan ya kalo disini ya ya iya pak dimakan kalo disini oh dimakan oh ya berarti temen-temen beberapa masyarakat memang masih menganggap ular ini sebagai makanan padahal sayang sekali ya iya karena mereka ini penyeimbang ekosistem semoga kedepannya mereka akan memperhatikan bahwa ini adalah hewan yang harusnya dilestarikan bukan untuk dimakan iya bener iya bener juga tadi saya denger selewat lauk lauk dapet ular nih lauk dapet ular nih lauk ganteng dia nyebrang aja ya dia kayaknya mau kesana deh barusan tuh ayo kita singkirin disini aja kayaknya sini aja dong sini aja bang aku duluan aku duluan oke temen-temen kita rilis lagi disini satu dua tiga biar dia kembali lestari dan hidup nyaman di habitatnya jadi tujuan Panji, Jen, sama tim ke Kalimantan Barat adalah kepedalaman Kalimantan Barat adalah untuk nyari berbagai spesies hewan-hewan endemik asli Kalimantan diantaranya adalah salah satunya piton kurtus eh piton kurtus piton brain stanny itu brain stanny itu temen-temen nah si piton brain stanny terus apa lagi ya ada air less monitor ada buaya banyak nah ini kita lagi menuju ke lokasi dan kita kemaleman jadi nanti kita akan stay dulu di tempat keluarganya Dimas di Balai ya ini masih belum sampai ke Balai masih jauh katanya sih sekitar sejam sejam setengah lagi tapi kita udah semangat karena kita bisa jumpa sama si piton brush stanny itu temen-temen lihat tuh udah mulai jalan-jalan udah mulai bergerak lagi oke kalau gitu kita caw yuk kita lanjut lagi keren sumpah asik banget kita mau cari dulu tempat buat transit sementara lah ya bang ya biar aman ya beter gak bang Hiro iya sih iya sih dimangkat ya kalau di hutan ini Dimas kacau juga barusan tadi memangkat tadi juga ada lihat memangkat tadi udah malem gak apa-apa di gedur ngorong tau tuh Dimas tuh sudaranya sih katanya kayaknya gak apa-apa ya pak gak apa-apa iya daripada di hutan pak gak apa-apa jadi tujuan Panji diajak Jane Dettie sama Dimas ke perbatasan ini kayak tikong itu adalah untuk mencari tahu gitu loh ada satu hewan yang sudah dipercaya kunah reptil itu hidup lagi teman-teman jadi maksudnya hidup lagi itu ketemu lagi gitu loh dia tuh living fosil jadi fosil hidup yang dipercaya sudah kunah hilang dari tanah Borneo dan akhir-akhir ini banyak terlihat lagi keluar dari habitatnya namanya itu kentut kaya banget lu pak parah parah anjay enggak kentut bau lagi buka kentut namanya itu kentut 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 parah 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 ini kita dimana nih sekarang makasih bro udah sampai di Balai Karangan bukan intikong ya belum ya kain intikong berapa lama lagi kain intikong itu sekitar mungkin 10-15 menit kentut berarti berarti kita udah ada di wilayah batas negara itu temen-temen jadi intikong itu kan batasnya nah ini kita ada di Balai Karangan dimana ini lokasinya masih sebelumnya intikong cuma kita gak lanjutin ke intikong dulu kita istirahat di sini di tempat sudaranya dimas karena udah kemaleman temen-temen yuk yuk